Bab 811, serangan pemenggalan kepala, di tengah malam, kedamaian belum pulih di benteng tersebut. Ren Xiaosu melihat keluar vila melalui celah tirai dan memastikan P.I. Wenjin benar-benar membawa semua penjaga dari dua pos pengintaian tersembunyi bersamanya, tapi sebelum dia benar-benar merasa nyaman, seseorang mengetuk pintu kamarnya, ketika Ren Xiaosu pergi untuk membuka pintu, dia melihat yang Xiaojin berdiri di sana dan sangat gembira. Apakah dia mengambil inisiatif untuk berdiskusi mendalam dengannya tentang cita-cita mereka selarut ini? Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Yang Xiaosu menutup mulutnya dengan satu tangan, kemudian Yang Xiaosu mengeluarkan selembar kertas dengan tangannya yang lain dan melambaikannya di depan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu melihat tulisan alat penyadap dipasang di kamar tertulis di atasnya. Sementara dia tertegun sejenak, Yang Xiaosu melepaskan tangannya dan kembali ke kamar sebelahnya, Ren Xiaosu memeriksa sekeliling ruangan. Sejujurnya, dia belum pernah menjalani pelatihan profesional di bidang ini sebelumnya, jadi dia tidak memiliki keterampilan anti-pengintaian seperti Yang Xiaojin atau Yo Yingzue. Setelah mencari-cari dalam waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan di mana bug itu dipasang, kotak novel.com. Namun, Ren Xiaosu menganggap ini agak menyedihkan. Badan Intelijen Konsorsium Kong terlalu lecik Trik mereka masing-masing lebih lecik dibandingkan yang lain, Zhong Sen sengaja memasang jebakan pada posisi penjaga tersembunyi untuk menyesatkan mereka. Kali ini, Pei Wenjin bahkan lebih lecik lagi. Dengan memanfaatkan keributan di benteng, dia datang ke vila dan melakukan penggeledahan menyeluruh di tempat itu, melakukan tindakan yang sangat meyakinkan, namun nyatanya, itu hanya agar dia bisa menyuruh anak buahnya memasang alat sadap tersebut. Ini mungkin adalah tujuan sebenarnya Pei Wenjin, karena anak buah Pei Wenjin juga baru saja menggeledah kendaraan di luar vila, mobil-mobil itu pasti disadap juga, bukankah ini sama saja dengan menghentikan mereka berbicara. Ren Xiaosu merasa sedikit tidak berdaya. Mereka juga belum bisa melepaskan alat penyadapnya, atau pihak lain akan menyadari bahwa mereka mengetahuinya, lagi pula, bagaimana mungkin sekelompok dokter dapat menemukan alat penyadap tersebut? Setelah Fajar menyingsing, yang lain mulai mempersiapkan dokumen penelitian mereka untuk pertukaran medis sementara Ren Xiaosu dan Yang Xiaosu mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan di halaman vila. Hanya ketika mereka menemukan tempat di mana mereka tidak dapat disadap, Ren Xiaosu akhirnya berani berkata, Akulah yang menciptakan keributan di benteng kemarin. Saya sudah menghubungi penjahat hebat, tapi masih cukup sulit untuk menyelamatkan Wang Yun. Apa sulitnya? Yang Xiaosu bertanya, Ren Xiaosu menggambarkan sketsa kasar situasinya padanya. Sebenarnya, dia merasa tidak sulit mendapatkan detonator dari tangan Direktur Intelijen yang sedang menjabat. Bagian yang paling menantang adalah bagaimana mereka bisa mengeluarkan 200 bawahan Wang Yun dari penjara lain. Yang Xiaosu bertanya, bagaimana rencana Anda untuk memecahkan masalah menemukan detonator? Sepertinya kamu sudah punya ide? Ren Xiaosu berkata, dengar, tidak ada gunanya kita mencari detonatornya. Saat kami menangkap siapapun yang memegangnya, kami masih harus memaksa mereka memberitahu kami di mana detonatornya berada. Bukankah itu terlalu merepotkan? Kita bisa membunuh saja Direktur Intelijen itu. Begitu dia mati, Direktur Intelijen baru akan membutuhkan waktu untuk mewarisi detonatornya, jadi akan ada cukup waktu bagi kita untuk masuk dan mencoba membobol penjara. Adapun gerbang baja dan yang lainnya, bahkan tidak layak disebutkan di hadapan pedang hitam. Sejauh ini, hanya ada sedikit kesulitan dalam memotong tongkat lingkaran emas milik Chen Liwer. Setelah mendengarkan ide Ren Xiaosu, yang Xiaojin terdiam. Tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu entah bagaimana masuk akal, dia bertanya lagi. Lalu bagaimana dengan bawahan Wang Yun di penjara lain? Inilah yang saya pikirkan, kata Ren Xiaosu. Soalnya, akan terlalu mencolok jika kita berjalan di jalanan bersama 200 orang setelah mengeluarkan mereka dari penjara. Kalau begitu, mengapa kita tidak mencari cara untuk menghancurkan benteng tersebut? Dengan begitu, akan terjadi kekacauan di mana-mana dan tidak ada yang akan memperhatikan kita. Yang Xiaojin memandang Ren Xiaosu dalam diam. Dia pikir Wang Shengzi mungkin tidak mengharapkan kejutan besar dari Ren Xiaosu ketika dia mengirimnya ke sini untuk membunuh Kong Erdong. Wang Shengzi hanya ingin Kong Erdong dibunuh, tetapi Ren Xiaosu sebenarnya sedang memikirkan cara menghancurkan benteng untuk menyembunyikan operasi mereka. Tapi Yang Xiaojin harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Ren Xiaosu juga benar. Namun bagaimana mereka menghancurkannya dan dari mana mereka harus memulainya? Sementara itu, sekelompok pasukan yang sangat elit sedang melakukan perjalanan melintasi pegunungan berbahaya di hutan belantara di utara Konsorsium Kong, Konsorsium Kong. Tidak menempatkan satupun pasukannya di Pegunungan Ninjin, karena pegunungan tersebut menjulang tinggi dan curam, serta terdapat juga tiga tebing di pegunungan tersebut. Medan di sini bahkan lebih mengerikan dari yang Anda bayangkan. Bahkan unit infanteri pun tidak dapat melewatinya kecuali mereka adalah tim kombatan dengan peringkat T4 ke atas, apalagi pasukan mekanis. Beberapa waktu lalu, Konsorsium Kong telah mendirikan pos pemeriksaan di sini karena fisik pasukan Kompi Piro jauh lebih kuat, sehingga kemungkinan besar mereka akan lewat sini, belakangan. Konsorsium Kong mencabut pos pemeriksaan tersebut. Bukannya mereka tidak menganggap Kompi Piro sebagai ancaman, namun mereka menyadari bahwa mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan jika harus mencegat Kompi Piro di pegunungan ini. Di pegunungan ini, para pejuang Kompi Piro lincah seperti monyet, sedangkan pasukan Konsorsium Kong kikuk seperti lembu. Mereka bahkan tidak bisa memanfaatkan senjata api yang mereka miliki, oleh karena itu, Konsorsium Kong menarik diri dari pegunungan dan mendirikan benteng pertahanan di dataran sekitar pegunungan. Begitu pasukan Kompi Piro muncul dari pegunungan dan mencoba menyerang Stronghold 32 di utara, mereka akan segera dihadang oleh badai logam yang mengerikan, namun meskipun pasukan Kompi Piro yang terdiri dari beberapa ratus tentara ini melakukan perjalanan melintasi daerah pegunungan dengan mengenakan perlengkapan lapangan yang berat. Mereka seperti berjalan di tanah datar. Asumsi Konsorsium Kom benar Kompi Piro benar-benar memiliki pasukan khusus yang terdiri dari kombatan peringkat T4. Terlebih lagi, target mereka bukanlah benteng 32. Pasukan tiba-tiba berbelok ke Gunung Dayu di pegunungan Ninjin dan memutar di sekitar garis pertahanan yang menunggu di luar pegunungan, kemudian mereka langsung menuju ke Stronghold 31 yang berada di selatan Stronghold 32. Misi pasukan tersebut jelas bukan untuk menyerang dan mengambil alih sebuah kota tetapi untuk melakukan serangan pemenggalan kepala. Sama seperti King Zen mengevaluasi bagaimana tentara nano harus dikerahkan menggunakan individu yang kuat di medan perang utama akan menjadi keputusan paling bodoh. Itu karena itu akan mengurangi nilainya dalam pertarungan pasukan Kompi Piro bergerak dengan cepat. Meski tanpa transportasi apapun, mereka masih bisa menempuh jarak 180 km dalam sehari. Sebagai perbandingan, infanteri pada umumnya hanya mampu menempuh jarak sekitar 40 km dalam sehari sambil membawa beban berat di hutan belantara. Bahkan jika mereka mempercepat langkahnya, mereka paling banyak dapat menempuh jarak sekitar 70 km sehari. Dalam perang, kecepatan gerak ini dapat dianggap sebagai penetrasi jarak jauh. Satu, sejalan dengan itu, pasukan utama Kompi Piro di belakang menjadi gelisah. Selama serangan pemenggalan kepala di selatan berhasil, perang skala penuh antara konsorsium Kong dan perusahaan Piro akan terjadi. Pada saat ini, seseorang berjubah hitam sedang berdiri di puncak gunung dan diam-diam menyaksikan pasukan penyerang Kompi Piro bergerak menjauh. Dia berkata sambil tertawa serak, bagaimana manusia bisa berhenti berperang? Tidakkah kalian semua setuju? Beberapa eksperimental abu-abu bergelantungan di dinding tebing di belakangnya, mengau menanggapi ejekan tuan mereka terhadap manusia, eksperimen ini berbeda dari yang pernah ditemui orang-orang di dataran tengah. Mereka datang dari penjara es yang terletak di Far North. Penguasa di wilayah utara telah mengizinkan penyihir berjubah hitam mengubah ribuan tahanan menjadi pasukan pribadinya. Seolah-olah para dewa telah menyebarkan benih wabah ke dunia manusia, namun, mengubah manusia menjadi eksperimental tidak pernah mudah. Dari beberapa ribu tahanan, hanya beberapa lusin eksperimen baru yang berhasil dibuat. Bab 812, Perang Akan Datang, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Ren Xiaosu masih merasa lebih aman untuk menghancurkan benteng sebelum melanjutkan misi penyelamatan, adapun cara menghancurkannya, dia belum memikirkannya. Entah kenapa, dia merasa lebih mudah menghancurkan seluruh benteng daripada merobohkan penjara. Siapa yang tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal? Saat ini, Yang Xiaosu sedang mengemudi bersama konvoy menuju tempat konferensi yang disiapkan oleh institusi medis konsorsium Kong. Disitulah pertukaran medis akan diadakan, kali ini, Meng Nan dan Liang Che sedang duduk bersama mereka di dalam mobil. Ren Xiaosu duduk di kursi penumpang sementara keduanya duduk di kursi belakang. Sejujurnya, Ren Xiaosu merasa Meng Nan mungkin sedikit tertarik pada Liang Che sekarang. Terlepas dari kenyataan bahwa Liang Che telah beberapa kali melepaskan tali baja yang digunakan Yulau untuk menyatukan mereka, Meng Nan masih bersedia bergaul dengan Liang Che. Ini jelas berarti sesuatu, sepanjang jalan, Ren Xiaosu melihat ke pinggir jalan dan bertanya dengan bingung, mengapa ada begitu banyak lampu dan dekorasi di jalanan? Bukankah tahun baru sudah berakhir? Apakah konsorsium Kong memiliki hari libur khusus lain yang mereka rayakan? Ini hari Valentine. Liang Che berkata dengan rasa ingin tahu, Ren Xiaosu, kamu juga penduduk benteng, jadi bagaimana kamu tidak tahu tentang hari Valentine? Tanggal 14 Februari akan segera tiba. Kotak novel.com, Ren Xiaosu tertegun sejenak. Dia memang sadar akan hari libur itu. Dia bahkan pernah mendengarnya dari Wang Fugui, tapi dia melupakannya begitu saja. Karena dia bukan penduduk benteng, dan penduduk kota tidak pernah merayakan liburan ini, Ren Xiaosu tidak memiliki konsep sama sekali, baginya, atau mungkin bagi semua pengungsi, hanya ada dua hari libur yang dirayakan dalam setahun. Salah satunya adalah Tahun Baru, dan yang lainnya adalah Festival Kimming, yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang masih hidup untuk memulai awal yang baru, sedangkan yang kedua adalah untuk berduka atas orang yang telah meninggal, selain dua hari libur ini. Semua orang terlalu sibuk mencari nafkah sehingga tidak peduli dengan romansa, Ren Xiaosu sedang melihat dekorasi di jalanan dan memikirkan tentang perang antara konsorsium Kong dan perusahaan Piro. Gencatan senjata baru dimulai beberapa hari yang lalu, dan tidak ada yang tahu kapan pertempuran akan terjadi lagi. Apakah orang-orang ini tidak sadar bahwa bahaya sudah dekat? Bagaimana mungkin mereka masih berminat merayakan hari raya, namun, Ren Xiaosu menemukan jawabannya. Merayakan hari raya seperti ini tidak membuktikan bahwa warga kubu tidak memiliki rasa bahaya, dan juga tidak merasa hidup terlalu nyaman. Itu tidak membuktikan apapun, seperti yang dia katakan, mengapa dia masih membeli baju baru dan membuat pangsit untuk Yan Liu Yuan setiap tahun baru meskipun mereka sangat miskin. Bukankah justru karena hidup ini terlalu sulit sehingga dia ingin menciptakan kebahagiaan agar ada harapan dalam hidup? Selain itu, hari libur apapun yang dirayakan oleh penduduk benteng tidak terlalu mempedulikannya? Ren Xiaosu melirik Yang Xiaojin. Apakah kamu pernah merayakan hari Valentine sebelumnya? Yang Xiaojin menatapnya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Ahem, aku hanya bertanya, kata Ren Xiaosu dengan malu, saya tidak punya kesempatan untuk merayakan liburan sebelumnya. Meskipun Yang Xiaojin sedang berkonsentrasi mengemudi, dia masih menjawab pertanyaan Ren Xiaosu. Sebenarnya, Ren Xiaosu hanya mencoba bertanya pada Yang Xiaojin apakah dia memiliki hubungan lain sebelum dia. Tidak masalah jika dia melakukannya karena dia tidak akan peduli dengan hal seperti itu. Tapi akan lebih baik jika dia tidak memilikinya? Tentu saja, Ren Xiaosu dengan cepat menambahkan, aku juga. Konvoi itu berhenti di sebuah gedung. Sebagai perwakilan dari bidang medis konsorsium Kong, Yang Shiruo sudah menunggu di bawah bersama sekelompok orang untuk menyambut mereka. Ini untuk menunjukkan rasa hormat mereka terhadap Wang Jing. Ren Xiaosu melihat perawakan Wang Jing yang menjulang tinggi dan berpikir ini adalah panggung untuk Wang Jing dan yang lainnya. Pertukaran medis sebenarnya adalah acara yang sangat membosankan. Membosankan sekali, Ren Xiaosu hampir tertidur. Selama pertemuan. Mereka masing-masing akan membuat pernyataan tentang kemajuan terobosan mereka dan berbagi kasus mereka, tanpa ada hal luar biasa yang terjadi sepanjang konferensi, pertemuan itu berlangsung hingga malam hari. Ren Xiaosu diam-diam meninggalkan villa lagi ketika semua orang sudah tidur, tapi kali ini, dia tidak akan bertemu dengan agen penipu hebat. Sebaliknya, Ren Xiaosu mencari Wang Ran, orang dari konsorsium Wang yang bertanggung jawab membantunya dalam membunuh Kong Erdong. Ren Xiaosu seharusnya pergi mencari Wang Ran kemarin. Mereka sempat sepakat untuk berpencar dan memasuki benteng secara terpisah sebelum segera bertemu untuk bertukar informasi. Namun, Ren Xiaosu telah melupakannya. Lagipula, dia bahkan hampir melupakan siapa Wang Yun dan penipu agung, jadi bukan hal yang aneh jika dia melupakan Kong Erdong, Ren Xiaosu berhenti di atap sebuah gedung bertingkat rendah. Tampak jelas pasukan Garni Sun berpatroli lebih intens malam ini. Ia menyadari ada orang yang sedang menyergap di atap beberapa bangunan. Sepertinya musuh sudah mengetahui bahwa dia akan berkeliling dengan berpindah dari atap ke atap. Jadi mereka meningkatkan pertahanan mereka di banyak atap, sepertinya kematian Zhongshan meninggalkan dampak tertentu, ini menempatkan Ren Xiaosu dalam posisi sulit. Dia masih ingat persis bagaimana dia hampir tertembak oleh penembak Jitu. Akan sangat buruk jika dia mati di sini. Wang Ran saat ini bersembunyi di jalanan Shinsuang Barat. Ren Xiaosu membutuhkan 17 km lagi untuk sampai ke sana, dan dia masih bisa menemukan banyak pos pengamatan tersembunyi di atap bangunan saat dia menuju ke sana. Ren Xiaosu memperhatikan setidaknya ada dua orang yang menjaga setiap pos pengintaian yang tersembunyi, dan pos pengintaian tersebut bahkan berkomunikasi satu sama lain. Karena tempat pengintaian pada dasarnya diatur dalam bentuk bunga plum, akan sangat sulit baginya untuk pergi dengan tenang jika dia mencoba mengeluarkan beberapa dari mereka, dia mungkin akan menyodok sarang lebah setelah mengambil salah satu pos pengintaian yang tersembunyi, haruskah dia tidak mencari Wang Ran? Lagipula dia tidak berencana membunuh Kong Erdong. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu dengan tegas berbalik dan kembali ke vila untuk tidur. Pada saat ini, Wang Ran sedang duduk dengan tenang di sebuah toko perangkat keras di jalanan Shinsuang Barat bersama sembilan anak buahnya sambil menunggu Ren Xiaosu terhubung dengan mereka, orang-orang ini duduk tak bergerak dalam formasi segitiga di toko seperti sepuluh patung. Mereka masing-masing memegang pistol dan mengenakan ponco hitam tebal. Tiba-tiba, seseorang bertanya, Tuan, mengapa Ren Xiaosu itu belum datang? Wang Ran memandang dengan tenang ke pintu penutup rol toko perangkat keras yang tertutup dan berkata, dia mungkin tertunda karena sesuatu. Sejak rombongan pertukaran medis tiba kemarin, Setidaknya itu berarti perjalanan mereka berjalan lancar. Ada keributan besar di benteng tadi malam, jadi kemungkinan besar dia ditemukan saat datang ke sini untuk mencari kita. Tetapi menurut peta, keributan kemarin terjadi di bagian timur. Karena kita berada di sisi barat, arahnya tidak sesuai. Salah satu anak buahnya bertanya-tanya, Tuan, mungkinkah dia pergi ke tempat yang salah? Di samping, salah satu dari mereka berbisik, Kenapa aku merasa dia sudah melupakan kita? Saya tidak berpikir dia akan melupakan masalah penting seperti itu, tapi saya meragukan kemampuannya. Bukannya dia bisa melakukan pekerjaan yang membutuhkan kita bersepuluh. Tuan, mengapa kita tidak pergi dan membunuh Kong Erdong saja? Seseorang bertanya. Wang Ran menjawab dengan tegas, Bos memberitahu saya secara pribadi bahwa kita harus bekerja sama sepenuhnya dengannya selama misi. Kami hanya akan bergerak jika dia gagal dalam misinya. Hal ini menunjukkan sang bos sangat mempercayai kemampuannya. Semuanya, harap diingat bahwa tujuan utama bos bagi kami adalah memberikan dukungan. Selain itu, kita bersepuluh saja tidak akan cukup untuk membunuh Kong Erdong. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Seorang tentara bertanya, Wang Ran tetap duduk di kursi. Kami terus menunggu. Dia pasti ada di sini. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di kubu. Wang Ran segera berdiri. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedang berdiri di sebuah gedung tinggi tanpa ada orang di sekitarnya. Dia terkejut melihat beberapa ratus bayangan melompat dan berlari melintasi atap. Mereka menuju ke pusat benteng, dan mereka bahkan terlibat dalam pertempuran dengan salah satu pos pengintaian tersembunyi konsorsium Kong, Bab 813, serangan jarak jauh. Di kegelapan malam, Ren Xiaosu memperhatikan dari jauh. Ketika pos pengintaian tersembunyi konsorsium Kong bersentuhan dengan bayangan hitam bersenjata lengkap, mereka segera dimusnahkan. Mereka tidak dapat menimbulkan korban jiwa yang berarti pada orang-orang tersebut, Ren Xiaosu mau tidak mau bertanya-tanya dari mana datangnya ratusan tentara super ini secara tiba-tiba. Melihat kebugaran fisik dan kemampuan tempur mereka yang kuat. Itu bukanlah kekuatan yang dapat dimiliki dengan mudah oleh organisasi manapun, jika bukan karena fakta bahwa para penyerang tidak memiliki helai keperakan di wajah mereka, Ren Xiaosu akan mengira resimen tentara nano baru konsorsium King lah yang datang untuk menyerang konsorsium Kong. Dalam kesannya, hanya prajerit nano yang bisa bertarung dalam pertarungan kelompok skala besar seperti ini? Tidak, Ren Xiaosu merasa dia lupa mempertimbangkan sesuatu. Itu adalah perusahaan Piro, dia melihat ratusan tentara super ini dengan bebas melintasi gedung-gedung. Meskipun mereka dihadang oleh tembakan penekan, hal itu tidak menghentikan mereka sama sekali. Dalam sekejap, mereka menerobos pos pengintaian tersembunyi yang didirikan oleh konsorsium Kong. Orang-orang berbaju hitam bergerak seperti segerombolan belalang di atap rumah, padat dan menakutkan, namun, sepertinya orang-orang ini juga tidak menyangka akan menghadapi pertempuran di atap. Pada awalnya, pertempuran berlangsung sedikit terburu-buru. Namun mereka dengan cepat menyesuaikan diri, kotak novel.com, Pada saat ini, di atap yang berjarak lebih dari 300 meter dari Ren Xiaosu, seorang pejuang T5 berkata dengan ekspresi gelap, apakah ada mata-mata yang muncul dalam barisan kita? Mengapa ada begitu banyak orang yang mencegat kita di atap pada tengah malam? Kami tidak tahu, tapi tidak ada penjelasan logis selain mata-mata. Konsorsium Kong belum pernah menempatkan pos pengamatan di atap sebelumnya. Seorang komandan peringkat T4 menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya mereka sudah tahu bahwa kita akan datang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pejuang T5 mencibir. Jadi bagaimana jika mereka mengetahui keberadaan kita sebelumnya? Mari beralih ke rencana cadangan dan suruh pasukan kita menyerang benteng terlebih dahulu untuk menciptakan kekacauan. Setelah pasukan Garni Sun dikerahkan, kita bisa langsung menyerang kediaman Kong Erdong. Pasukan kami telah melancarkan serangan di Stronghold 32. Menurut rencana, hanya butuh 8 jam bagi mereka untuk sampai ke Stronghold 31. Kami tidak perlu mempertimbangkan untuk mundur sama sekali. Pasukan kami akan berada di sini untuk mendukung kami setelah kami bertahan selama 8 jam. Diterima. Beberapa ratus kombatan T4 berkumpul di atap sebuah gedung tinggi, tampak sangat menakutkan. Sejumlah besar pasukan Garni Sun Konsorsium Kong berkumpul di lokasi ini karena alarm sudah berbunyi tidak jauh dari situ, namun pasukan Kompi Piro yang berada di sini untuk misi pemenggalan kepala tidak bertahan lama. Mereka melanjutkan perjalanan ke utara, berharap bisa membuka celah di sana ketika korps saudara mereka tiba. Ketika Ren Xiaosu melihat mereka pergi, dia berbalik dan berlari kembali menuju jalan barat Nansinsuang. Rancana awalnya adalah mengirim Wang Jing dan yang lainnya pergi dalam 6 hari sebelum berbicara tentang cara menyelamatkan Wang Yun dan membunuh Kong Erdong. Tapi dengan kejadian yang tiba-tiba, dia malah lengah, Ren Xiaosu bukanlah orang yang bimbang. Dalam sekejap, dia segera mengerti bahwa kesempatan terbaik untuk menyelamatkan dan membunuh target adalah malam ini, ketika dia tiba di pintu masuk toko perangkat keras di jalan Nansinsuang Barat, dia mengetuk pintu penutup roll dengan ringan 3 kali sebelum mengetuk lagi 2 kali lebih keras. Yang sejahtera. Tunggu, saya salah memasukkan kode. Maaf, mari kita mulai dari awal. Saya ingin membeli tangga. Apakah Anda punya stok? Seseorang di dalam mengangkat penutup roll, dan Ren Xiaosu membungkuk ke depan dan masuk. Ketika Wang Ran melihat bahwa itu benar-benar Ren Xiaosu, dia segera berjalan ke arahnya. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Ren Xiaosu menjelaskan, saya menduga perusahaan Piro telah memulai pertempuran dengan konsorsium Kong terlebih dahulu. Saya melihat beberapa ratus kombatan Kompi Piro dalam perjalanan ke sini, dan sepertinya mereka semua adalah kombatan T-4 ke atas. Saat ini, mereka sedang menuju utara. Apa yang mereka lakukan di sini? Wang Ran mengerutkan kening dan merenungkannya sejenak. Kami tidak menerima informasi intelijen apapun sebelumnya. Bagaimana Kompi Piro menerobos pegunungan Ninjin dan sampai di sini? Jangan tanya untuk apa mereka ada di sini. Saya curiga itu pasti untuk membunuh Kong Erdong. Ren Xiaosu berkata dengan cemas, cepat dan beri saya semua informasi yang berhubungan dengan Direktur Intelijen Konsorsium Kong saat ini. Serta informasi tentang penjara rahasia dan penjara Stronghold 31. Wang Ran tercengang. Karena mereka akan membunuh Kong Erdong, kita sebaiknya mengikuti mereka untuk melihat apakah mereka berhasil. Informasi yang Anda minta sepertinya tidak ada hubungannya dengan Kong Erdong. Ren Xiaosu berkata dengan nada serius, lihat, bagaimana beberapa ratus dari mereka dapat mencapai sesuatu sendirian ketika ada brigade yang diperkuat yang saat ini ditempatkan di Stronghold 31? Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tetap tidak bisa mengalahkan brigade. Jika saya membebaskan semua tahanan dari dua penjara tersebut, bukankah itu akan membantu mereka menciptakan kekacauan? Saya mendengar bahwa orang-orang di penjara rahasia itu berbahaya. Dan ada beberapa makhluk gaib di antara mereka juga. Setelah sekian lama dikurung, mereka pasti benci konsorsium Kong, kan? Mereka pasti akan membalas dendam. Sepertinya itu masuk akal. Wang Yun tercengang. Namun, dia bertanya-tanya, tetapi apakah kita perlu turun tangan dan melakukan hal itu? Ya, kita pasti harus melakukannya. Ini disebut memanfaatkan situasi, mengerti? Kata Ren Xiaosu, Wang Ran memikirkannya sebelum berbalik untuk berkata, beri dia kecerdasan yang dia inginkan. Setelah itu, salah satu anak buah Wang Ran mengambil beberapa informasi dari laptop. Ren Xiaosu berdiri di depan komputer dan melihatnya dengan tenang. Baru setelah dia memastikan bahwa dia telah menghafal informasi tersebut. Dia berbalik dan membuka pintu penutup roll untuk pergi. Sebelum pergi, Ren Xiaosu berkata, kalian semua, pergilah ke vila tempat Wang Jing dan yang lainnya menginap. Jika terjadi kekacauan di kubu, banyak warga yang mulai menjarah mal. Yang lebih ganas bahkan akan merampok lingkungan sekitar dan mencuri semua barang berharga yang bisa mereka peroleh. Pertarungan antara perusahaan Piro dan konsorsium Kong mungkin tidak akan mempengaruhi mereka, tapi saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Wang Jing dan yang lainnya. Wang Ran terkejut. Anda tidak memiliki wonang untuk memberi kami perintah. Kalau begitu, apakah kamu akan bertanggung jawab jika kami gagal membunuh Kong Erdong? Ren Xiaosu berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan misinya. Dengan itu, Ren Xiaosu meninggalkan toko perangkat keras, Wang Ran tiba-tiba bertanya dari belakang, mengapa kamu tidak datang dan bertemu dengan kami kemarin? Apakah kamu melupakannya? Hahaha, dengarkan apa yang kamu katakan. Bagaimana mungkin? Ren Xiaosu kemudian menghilang tanpa jejak, hanya Wang Ran dan anak buahnya yang tersisa di toko perangkat keras. Wang Ran bergumam, dilihat dari reaksinya, orang itu benar-benar melupakan kita. Setelah pergi, Ren Xiaosu tidak langsung menuju ke lokasi yang diidentifikasi dalam informasi yang disediakan oleh Wang Ran. Sebaliknya, dia kembali mencari yang Xiaojin, tidak peduli betapa pentingnya misi atau penyelamatannya. Dia tetap harus bergabung dengan yang Xiaojin terlebih dahulu, namun sebelum dia bisa kembali ke vila, dia sudah melihat yang Xiaojin menunggu di atap pada rute yang harus dia lalui. Ren Xiaosu bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Aku tahu kamu akan kembali untukku, jadi aku menunggumu di sini untuk menghemat waktumu, yang Xiaojin menjelaskan. Untuk beberapa alasan, pemahaman yang aneh dan tak terucapkan selalu ada antara Ren Xiaosu dan gadis di depannya, Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, saya masih memikirkan bagaimana cara menimbulkan masalah di benteng agar kami tidak diperhatikan. Namun pada akhirnya, Kompi Tiro muncul membantu kami. Rencana kami akan terlaksana malam ini. Apa yang perlu aku lakukan? Yang Xiaojin bertanya, bertarunglah bersamaku. Bab 814, Pembelotan, ada tiga hal yang perlu dilakukan Ren Xiaosu dan Yang Xiaosu, yang pertama adalah membunuh direktur intelijen saat ini, yang kedua adalah membobol penjara rahasia dan membebaskan Wang Yun dan penjahat agung. Dengan gabungan kekuatan mereka, keduanya pasti akan sangat membantu mereka. Terlebih lagi, penjahat agung telah menulis dalam suratnya bahwa dia akan mencoba membujuk beberapa makhluk gaib lainnya di penjara rahasia untuk bergabung dengan mereka di Barat Laut Sejahtera dan tugas ketiga adalah menyelamatkan 200 bawahan Wang Yun dengan personel yang baru direkrut. Setelah mendengarkan analisis Ren Xiaosu, Yang Xiaojin bertanya, Bisakah penjahat agung meyakinkan makhluk gaib lainnya di penjara rahasia? Ren Xiaosu berpikir sejenak dan menjawab, Saya pikir ini pasti cukup sulit. Tapi menilai dari seberapa yakinnya dia terhadap informasi yang dia sampaikan kepada saya, kami akan mempercayanya kali ini. Dan meskipun orang-orang itu tidak mau bergabung dengan Prosperous Northwest, mereka tetap akan menciptakan kekacauan sehingga mereka bisa kabur dari sini. Memiliki benteng dalam kekacauan jauh lebih baik daripada tidak. M.H.M. Yang Xiaojin mengangguk. Kalau begitu kami akan melakukannya sesuai rencanamu. Kotaknovel.com Pada saat ini, penjahat agung berkata kepada makhluk gaib di sel berikutnya, Dengarkan aku, kawan, apakah kamu percaya pada takdir? Makhluk gaib di sel berikutnya berkata dengan suara rendah. Tidak. Penjahat agung bingung. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, Mari kita mulai kembali pembicaraannya. Apakah kamu percaya pada takdir? Tidak. Penjahat hebat menjadi sedikit frustrasi. Mengapa kamu tidak percaya pada apapun? Biarkan aku memberitahumu ini, Kamu akan mendapat masalah jika kamu seperti ini. Namun, pihak lain berkata perlahan, Kita semua berada di bidang intelijen, Jadi saya sudah tahu tentang Anda. Penjahat yang hebat, Anda telah membujuk cukup banyak orang Untuk bergabung dengan Northwest selama bertahun-tahun, Jadi sepertinya Anda tidak benar-benar membutuhkan saya. Kamu berbeda. Penjahat agung berkata, Saya datang ke sini khusus untuk Anda kali ini. Di sisi lain tahanan, Wang Yun tiba-tiba berkata, Jangan percaya padanya. Dia benar-benar datang ke sini untukku. Penjahat agung tercengang oleh bantahan Wang Yun yang tiba-tiba. Jika kamu tidak ingin membantuku, Biarlah. Tapi bisakah kamu tidak mengacaukan segalanya untukku? Semua makhluk gaib dikurung di deretan sel penahanan khusus yang sama. Seluruh sel terbuat dari logam, Dan sangat kuat. Wang Yun telah mencoba melarikan diri sebelumnya, Tapi dia tidak bisa keluar dengan kekuatannya, Namun, Masih ada beberapa kekurangan pada desain selnya. Dengan mengunci makhluk gaib di samping satu sama lain, Hal itu pada akhirnya dapat menimbulkan potensi masalah. Dulu ketika penjara rahasia dibangun, Makhluk gaib tidak sekuat sekarang, Belakangan konsorsium Kong ingin merombak penjara rahasia tersebut, Sehingga mereka dapat mengisolasi makhluk gaib satu sama lain. Namun ketika mereka menyadari makhluk gaib hidup bersama dengan damai dan sel-selnya sangat kokoh, Mereka membatalkan rencana tersebut, Penjahat agung menjelaskan dengan sabar, Kali ini saya datang ke sini untuk kalian berdua. Namamu Ji Ji Ang, kan? Anda adalah mantan Direktur Divisi Intelijen Militer Kedua Konsorsium Yow. Kemudian, Anda dipindahkan ke Divisi Tiga untuk menangani operasi lapangan setelah membunuh seorang pedagang yang memanfaatkan seorang wanita di benteng. Setelah itu, anggota konsorsium Yow yang mendukung pedagang tersebut ingin memastikan tidak akan ada masalah lebih lanjut. Jadi dia menjual informasi operasi Anda ke konsorsium Kong yang akhirnya menyebabkan penangkapan Anda. Apakah saya benar? Pria bernama Ji Ji Ang terdiam. Dia mengabaikan penipu hebat, penjahat agung berkata dengan nada sedikit arogan, Tidak sembarang orang bisa bergabung dengan North West sesuka mereka. Namun, saya mengagumi Anda dan merasa bahwa Anda adalah talenta yang cocok untuk North West. Itu sebabnya saya melakukan perjalanan ke sini. Jika Anda mengikuti saya kembali ke Prosperous North West, Anda tidak perlu bekerja di badan intelijen lagi. Anda bisa bertugas di Komite Pengawasan Disiplin saja. Ambil alih kasus apapun yang mungkin terjadi jika Anda menemukan ketidakadilan. Jika saya tidak menepati janji saya, Anda dapat memotong kepala putra saya, Zhang Xiaoman, dan menendangnya seperti bola. Ji Ji Ang terdiam lagi untuk waktu yang lama saat dia melihat penjara yang dingin dan tanpa emang. Tempat dia berada, karena tempat ini berada di bawah tanah, tidak ada sinar matahari di sini sepanjang hari. Dia sepertinya hampir lupa bagaimana rasanya saat matahari menyentuh kulitnya. Saat angin dingin di penjara menyerempetnya, rasanya seperti semut atau laba-laba merayapi kulitnya. Perasaan itu akan membuat siapapun merasa tidak nyaman, setiap detik dia hidup, dia ingin keluar dari tempat ini. Tapi bagaimana caranya? Penjara rahasia adalah neraka yang mengurungnya di dalamnya. Ji Ji Ang berkata dengan sedih, tidak ada gunanya apapun yang kamu katakan. Izinkan saya memberitahu Anda ini, begitu Anda berada di sini, jangan pernah berpikir untuk keluar. Kami tidak bisa keluar meskipun kami bertiga bekerja sama. Suara penjahat agung terdengar dari sel berikutnya. Perhitungan saya memperkirakan seseorang pasti akan masuk dan mengeluarkan kami dalam waktu tiga hari. Jika aku benar, kamu ikut denganku, oke? Ji Ji Ang tidak menjawab. Penjahat agung berkata lagi, saya telah membunuh anggota konsorsium Yoh yang menjebak Anda atas nama Anda. Istri dan anak Anda masih hidup dan saya sudah membawa mereka ke barat laut. Ji Ji Ang, izinkan saya bertanya lagi. Jika seseorang datang dan menyelamatkan kita dalam tiga hari, maukah kamu pergi bersamaku? Ji Ji Ang terkejut. Mereka masih hidup? Wang Yun dan penjahat agung tiba-tiba mendengar Ji Ji Ang mulai menggedor-gedor dinding logam di sel sebelah dengan ganas. Itu sangat kejam sehingga seluruh penjara rahasia tampak bergetar. Ji Ji Ang berkata dengan suara keras, penjahat hebat, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Jika aku tahu kamu berbohong padaku, kita akan bersenang-senang di penjara ini selama sisa hidup kita. Penjahat agung mencibir, putramu mendapat peringkat pertama di kelasnya tahun ini dan istrimu bekerja di sebuah pabrik di benteng 178. Kudengar istrimu memiliki cukup banyak pelamar. Tetapi dia menolak semuanya dan berkata bahwa dia akan menunggumu menemukannya. Saya kira itu akan baik-baik saja dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, seorang janda dan putranya. Meskipun penjahat agung mengatakan sesuatu yang memprovokasi Ji Ji Ang, Ji Ji Ang tidak marah. Dia perlahan menjadi tenang dan bertanya, kamu bilang seseorang akan datang dan menyelamatkan kita dalam tiga hari? Hehehe. Penjahat agung berbaring di tempat tidurnya yang dingin dan keras menggunakan lengannya sebagai bantal dan berkata sambil tertawa, mungkin tidak akan memakan waktu tiga hari. Adegan kekacauan terjadi di luar badan intelijen konsorsium Kong ketika orang-orang terus-menerus keluar masuk. Benteng 31 berada dalam keadaan kacau. Suara tembakan dan ledakan terdengar seolah-olah api perang telah tiba, warga di mana-mana di jalan-jalan melarikan diri dari rumah mereka. Selain di utara, sejumlah besar warga juga berkumpul di gerbang selatan, timur, dan barat. Mereka semua ingin melarikan diri sebelum kompi piro tiba, saat ini yang paling sibuk adalah badan intelijen dan pasukan garnison. Pasukan garnison harus berperang, sementara badan intelijen harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Direktur intelijen saat ini, Wang Ziang, keluar dari gedung dengan tergesa-gesa, dengan selusin bawahan mengikuti di belakangnya. Seseorang dengan penuh semangat mengenakan jas hujan untuknya dan bertanya. Tuan, kemana Anda akan pergi saat ini? Wang Ziang membentak, kemana saya akan pergi? Aku akan menemui bos dan membereskan kekacauan ini untukmu, idiot. Pasukan kompi piro menyelinap ke dalam benteng, namun kami sama sekali tidak menyadarinya. Bos bahkan menelepon saya untuk menanyakan apakah saya telah bekerja sama dengan perusahaan piro. Sekelompok orang dari badan intelijen terdiam. Semua orang tahu bahwa setelah kejadian ini, mungkin akan terjadi perombakan besar-besaran di badan intelijen. Wang Ziang menatap dingin sekelompok orang di depannya sebelum masuk ke mobil tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun tak lama setelah mobilnya melaju, sang pengemudi menginjak rem dengan keras. Ketika Wang Ziang hendak mengumpat dengan keras, dia melihat melalui kaca depan seorang pria muda dan seorang wanita muda berjalan ke arah mereka dari ujung jalan yang panjang. Pemuda itu bahkan membawa pedang hitam dengan senyuman di wajahnya. Plat nomor ini benar. Pemuda itu melihat ekspresi terkejut Wang Ziang melalui kaca depan dan berkata sambil tersenyum, fotonya juga cocok. Itu dia baik-baik saja. Bab 815, segalanya telah berubah, Direktur Intelijen Konsorsium Kong yang baru diangkat, Wang Ziang, pernah menjadi Direktur Divisi Intelijen Militer Pertama. Setelah dia dipromosikan, dia merekomendasikan Song Sen ke Kong Erdong untuk mengambil alih posisinya sebelumnya. Sayangnya, Song Sen terbunuh setelah menjabat hanya beberapa hari. Dia bahkan belum menghangatkan kursinya, di pagi hari, Wang Ziang masih meratapi kehidupan Song Sen yang sangat malang. Namun kini, Wang Ziang tiba-tiba merasa hidupnya mungkin juga tidak lebih baik, dia tidak bodoh. Ketika dia melihat Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin berjalan ke arahnya tanpa rasa takut, hatinya perlahan tenggelam, di era yang berangsur-angsur beralih ke manusia super. Mereka yang bisa mendekatinya seperti anak domba yang menunggu disembelih pastinya adalah manusia super, seperti dua orang di depannya ini. Saat ini, mobilnya hanya berjarak dua jalan dari badan intelijen. Wang Ziang mencoba yang terbaik untuk sedikit menenangkan diri dan berkata, Ayo, kembali ke badan intelijen, kotak novel.com, namun saat dia berbicara, sebuah ledakan terdengar di jalan. Wang Ziang menoleh dengan terkejut dan melihat gadis muda itu mengangkat senapan sniper hitam pada suatu waktu dan mengeluarkan mesin mobil, awan asap putih keluar dari bawah tenda. Saat asap menghilang, Wang Ziang melihat dua sosok itu muncul di samping mobil, hati Wang Ziang membeku. Jika pihak lain bisa melepaskan tembakan begitu saja di dekat badan intelijen, jelas mereka harus sangat percaya diri dan tidak takut akan kedatangan bala bantuan. Sopir itu menelan ludahnya dan berkata, Pak, kendaraan kami anti peluru. Mata Wang Ziang berbinar saat mendengar ini. Tapi sebelum matanya benar-benar cerah, dia mendengar suara melengking saat pemuda itu membelah mobil dengan pedang hitam di tangannya, Sopir itu tercengang melihat hal ini. Bukankah ini mobil anti peluru? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memotongnya dengan pedang? Terlebih lagi, sepertinya pihak lain telah mengiris mobil seperti pisau panas yang menembus mentega, Ren Xiaosu membongkar kendaraan yang terbelah itu dan berkata sambil tersenyum, Kamu pasti Wang Ziang, kan? Ren Xiaosu bahkan berjabat tangan dengan Wang Ziang. Yang Xiaojin menyaksikan dari pinggir lapangan dan merasa bahwa Ren Xiaosu adalah pejabat dari kubu yang mengunjungi para pengungsi untuk menghibur mereka. Wang Ziang benar-benar tercengang dengan tawaran jabat tangan ini. Ren Xiaosu melanjutkan, kamu juga harus menjadi mantan pesaing Wang Yun, kan? Di masa depan, Wang Yun juga akan dianggap sebagai anggota Barat Laut, jadi saya akan menyampaikan salamnya. Sebelum Ren Xiaosu selesai berbicara, Wang Ziang langsung bereaksi ketika mendengar nama Wang Yun disebutkan, Tunggu sebentar, kamu datang untuk membunuhku karena kamu ingin masuk ke penjara, kan? Saya akan menyerahkan detonatornya. Aku membawanya di sini bersamaku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil seukuran kotak rokok dari saku dadanya. Ketika Ren Xiaosu membuka kotak itu, dia melihat remotei kontrol hitam di dalamnya. Ren Xiaosu merasa geli. Kamu cukup pintar. Baiklah kalau begitu, bang, saat suara pistol terdengar, Wang Ziang tewas di tempat. Darahnya yang bercecaran menodai bagian dalam mobil dan jendela menjadi merah, tepat setelah itu, Yang Xiaosu melepaskan tembakan lagi ke arah pengemudi, mengapa kamu membunuhnya? Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum masam, saya berencana membawanya bersama kami ke penjara rahasia. Siapa tahu, dia mungkin berguna. Karena kita sudah membunuhnya, ayo pergi. Yang Xiaosu mengabaikannya. Jangan buang waktu memikirkan masa lalu. Pernahkah Anda menonton film M.U.1, ke? Penjahat selalu mati karena mereka terlalu banyak bicara. Ren Xiaosu merasa geli melihat yang Xiaojin masih bersikra seperti biasanya. Orang-orang dari badan intelijen mendengar suara tembakan dan bergegas keluar. Dari jauh, mereka bisa melihat jendela mobil berlumuran darah. Mobil yang disebut-sebut sebagai mobil anti peluru itu juga telah terpotong-potong dan tergeletak di jalan, meskipun pemuda dan pemudi semakin menjauh, mereka tidak berani mengejar mereka, menyerukan bala bantuan. Semuanya dari divisi 1 dan 2, kalian harus mengejar pelakunya. Benteng 176, konsorsium Wang telah selesai memperbaiki tembok kota yang rusak. Namun, tembok besar itu penuh dengan warna berbeda setelah ditambal, membuatnya terlihat sangat mengerikan dan berbintik-bintik, benteng itu benar-benar sunyi. Sejak konsorsium Wang mengambil alih, keseluruhan stronghold 176 telah dikunci sepenuhnya. Keadaannya bahkan lebih buruk baru-baru ini, sehingga penduduk kota merasa perang akan segera terjadi lagi. Namun, mereka tidak tahu siapa yang akan berperang melawannya, beberapa orang mendengar bahwa kali ini bukan lagi kaum nomaden yang akan menyerang. Hanya saja mereka tidak dapat memahami sesuatu. Bukankah hanya ada pengembara di utara, lusinan lampu sorot telah dipasang di atas tembok. Cahaya yang besar dan menyilaukan diarahkan ke utara seperti pedang tajam, perasaan ini seperti pertanda bahaya sudah dekat, Semua pohon dalam jarak 10 km di utara telah ditebang untuk memastikan lampu sorot dapat menerangi pemandangan sekitar dengan jelas. Semua pohon yang ditebang telah dibawa ke dalam benteng untuk digunakan sebagai benteng pertahanan baru. Ada senapan mesin berat dan artileri yang dingin dan tidak berperasaan dipasang di samping lampu sorot, serta tentara bersenjata lengkap yang bersiap menyambut kedatangan musuh. Semua orang sangat tegang karena takut ketinggalan detail apapun. Komandan konsorsium wang berdiri di atas tembok kota dengan ekspresi dingin. Meskipun dia mengenakan sarung tangan kulit hitam tebal di tengah malam musim semi, masih sulit untuk menahan hawa dingin. Di sebelahnya, wakil komandannya menghirup udara dingin dan bertanya dengan bingung, Tuan, kita seharusnya menyerah saja pada stronghold 176 saat ini dan menggunakan daerah pegunungan di belakang kita untuk membentuk garis pertahanan daripada tetap di sini. Bagaimana jika pihak lain memiliki senjata berat? Maka kita akan menjadi target yang jelas. Dalam peperangan modern, tembok kota hanya menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Itu kurang efektif dibandingkan garis pertahanan yang dibangun menggunakan medan pegunungan yang kompleks. Komandan berkata, pengintai kami tidak menemukan musuh membawa senjata api berat. Saat ini, sepertinya tembok benteng tersebut masih cukup berguna. Apalagi sudah terlambat bagi kami untuk mengorganisir evakuasi ratusan ribu warga benteng. Mengapa kita harus peduli terhadap orang-orang ini? Wakil komandan berkata sambil menghela nafas, lagi pula, tempat ini bukan benteng kita. Ini milik kita sekarang. Komandan berkata dengan tenang, jika kita ingin menghadapi perang yang akan datang dengan konsorsium Kong, perusahaan Piro, atau bahkan konsorsium Yo, tenaga kerja adalah yang paling kita butuhkan. Jika orang mati bisa bekerja di pabrik, saya tidak keberatan mundur ke Gunung Daniu di belakang. Dengan itu, komandan berbalik ke kota di mana sungai berkelok-kelok melintasi benteng. Gelap sekali hingga tampak seperti garis pemisah yang membelah benteng menjadi dua, di saat yang sama, patroli di Stronghold 176 tiba-tiba mendengar suara percikan air. Ketika mereka melihat ke sungai, mereka melihat puluhan sosok berkulit abu-abu merangkak keluar. Kemudian sosok-sosok itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Seolah-olah trompet perang telah dibunyikan, seseorang berteriak, bagaimana mereka bisa menembus pertahanan yang kami tempatkan di sungai. Buka api! Patroli itu buru-buru melepaskan tembakan. Namun ketika peluru mengenai musuh, peluru tersebut hanya menembus sedalam permukaan kulit abu-abu mereka. Dalam sekejap mata, patroli ini dirusak oleh generasi baru eksperimen yang menerkam mereka. Itu adalah mahakarya penyihir berjubah hitam. Di masa lalu, orang-orang dari dataran tengah relatif lebih lemah, jadi meskipun eksperimen yang dibuat dari mereka juga kuat, namun tetap saja tidak memuaskan, namun kini segalanya telah berubah.